Inspirasi kehidupan, kisah terciptanya sebuah sendal. Pada zaman dahulu, digisahkan terdapat sebuah kerajaan besar yang kaya. Hidup rakyatnya amatlah makmur. Pada suatu hari, timbul niat Saracu untuk berancak dari istananya. Untuk meninjau langsung rakyatnya. Hingga sampailah ia di sebuah jalan yang sempit dan ia mencoba untuk melalui jalan itu. Hal tersebut ia lakukan karena ingin melihat tiap sudut negaranya tanpa terkecuali. Jalan sempit tersebut permukaannya sangatlah kasar. Maklum saja, jalan tersebut bukanlah jalan umum. Hanya jalan setapak yang kerap digunakan oleh penduduk sebagai jalan pintas. Hingga tak heran, di tengah perjalanan, kaki sang raja tersandung batu. Hingga akhirnya, kaki sang raja terluka. Dengan sedikit memendam rasa kesal. Ia berkata kepada penasehat kerajaan yang sejak sedari awal sudah setia menemani perjalanan sang raja. Ia berkata, Aku baru sadar. Ternyata, jalan di kerajaan ini amatlah jelek dan kasar. Aku harus memperbaikinya. Aku tidak ingin rakyatku mengalami hal yang sama denganku. Singkat cerita, sehari setelah kejadian tersebut, sang raja memanggil seluruh menteri untuk berdiskusi. Hingga muncullah titah baginda yang menginginkan dan memerintahkan seluruh jalan-jalan di kerajaan tersebut agar dilapisi kulit sapi dengan kualitas terbaik. Serentak saja, sang raja kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan persiapan. Dengan cara mencari sapi-sapi yang memang memiliki lapisan kulit yang halus tanpa cacat sedikitpun. Alhasil, populasi sapi di kerajaan tersebut sangatlah menurun dengan drastis. Begitupun dengan sapi-sapi di kerajaan lain. Sontok fenomena tersebut membuat salah seorang peternak miskin menjadi sedih. Sebab, ia benar-benar tidak tahan dengan fenomena tersebut. Dengan langkah kaki gontai, kemudian ia memberanikan diri untuk masuk ke istana, menemui sang raja. Peternak tua itu memberikan masukan kepada sang raja dan ia berkata, Daulat yang mulia, mengapa engkau begitu repot-repot untuk membunuh jutaan ekor sapi yang hanya sekedar dicari kulitnya saja. terlebih hanya digunakan untuk menutupi jalan-jalan yang kasar. Sungguh ampun yang mulia, hamba tidak bermaksud lancar. Padahal, yang mulia butuhkan bukanlah jutaan kulit sapi untuk menutupi jalan, melainkan dua potong kulit sapi untuk menutup kaki yang mulia. Sahabat-sahabatku yang budiman, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang nyaman, indah, layak ditempati, kadangkala, kita tidak perlu merubah dunia tersebut. sebab yang engkau dapati hanyalah sebuah kesia-siaan. Karena yang engkau perlukan pada dasarnya adalah mengubah cara pandang hidup, yakni mengubah sudut pandang, mengubah hati, mengubah perasaan kita terhadap sesuatu. Sungguh bodoh rasanya jika kita mengutuk dunia ini dibalik semua fenomena-fenomenanya. Sebab, jika kita berkenan untuk merubah sudut pandang, justru hidup di dunia ini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Jalan kehidupan yang kita tempuh memang terjal, berlikuh, penuh dengan halangan dan rintangan. Tentu daripada engkau memilih untuk melapisi jalan kehidupan tersebut dengan permadami indah dan lembut, agar perjalan yang engkau lalui menjadi nyaman, atau melapisi hati anda dengan keimanan, keyakinan, keberanian, serta kebaikan agar dapat berjalan pada jalan kehidupan yang berikut tersebut. Semoga bermanfaat. selamat menikmati. selamat menikmati.